Sahabat racing semuanya, kalau kita mau membuat motor kita menjadi lebih kencang atau kita mau melakukan ubahan di motor kita, banyak sekali ubahan-ubahan yang harus kita setting. Di antaranya adalah merubah titik pengapian di mana pengapian kita harus dimajukan dan dimendurkan. Pada dasarnya kalau motor kita sudah di-bore up, motor kita sudah di-upgrade di bagian mesin, mesin bore up, stroke up, rasio kompresi naik, otomatis semua upgrade. Jadi yang terpenting sekarang harus merubah di bagian titik pengapian, karena titik pengapian adalah satu hal yang paling penting untuk mendukung performa mesin kita menjadi lebih kencang. Jadi cara untuk memajukan dan memundurkan titik pengapian, saya akan berbagi tips secara memajukan dan memundurkan titik pengapian dengan cara yang sederhana tapi hasilnya maksimal. Simak terus videonya. Kita akan mulai. Di depan saya sudah terdapat satu buah mesin subiter jet di mana motor ini sudah mulai, sudah melakukan beberapa perubahan. Dan saya akan mencoba perhatikan cara merubah titik pengapian. Ini adalah satu buah mesin Jupiter jet yang akan saya jadikan sebagai contoh bagaimana cara memajukan dan memundurkan titik pengapian tanpa merubah pick up pulser. Tanpa merubah atau menggeser pick up pulser ini, tapi titik pengapian dari motor ini, dari mesin ini akan menjadi macu atau bisa dibikin mundur tapi tanpa harus mengelas atau menggerinda ini. Bagaimana caranya? Anda simak terus videonya. Sahabat racing semuanya, banyak video dari channel-channel sebelah membuat cara untuk menggeser titik pengapian dengan menggerinda bagian ini atau menggeser bagian ini ke depan atau ke belakang untuk memajukan dan memundurkan titik pengapian. Tapi kalau dengan cara itu, menurut saya itu akan merusak, otomatis akan merusak tampak dari standarnya magnet bawaan motor ini atau balancer bawaan motor ini. Jadi, tanpa harus merusak titik pick up pulser yang sudah terdapat original dibawa oleh balancer atau magnet motor, kita akan merubah di bagian ini. Kita akan merubah di bagian, nah, di bagian ini. Ini adalah sepi magnet. Sepi magnet ini terdapat atau berada terpasang pas di rumahnya, yaitu di bagian cowak yang berada di kruk as. Anda lihat. Nah, disinilah posisi dari sepi magnet ini berada. Dan ini adalah pengunci agar supaya balancer ini tidak bergeser ke depan atau ke belakang, dikala kita memasang dan mengencangkan bautnya. Nah, untuk apabila Anda membutuhkan pengapian atau titik pengapian menjadi lebih maju, otomatis titik-titik dari pick up pulser ini harus lebih maju ke depan. Harus lebih maju ke depan. Dalam artian, kalau kita menggunakan pembabatan, jadi di sebelah depannya ditambah, di sebelah belakangnya digerus atau dihilangkan. Nah, untuk cara saya tanpa merusak ini, caranya Anda hanya harus mempapas ini. Nah, ini dengan posisi tersimpan di sini, otomatis pas. Ukuran pick up pulser ini pas. Nah, untuk supaya maju ke depan, jadi ujung dari ujung atas sebelah kanan, ingat. Kalau kita tampak dari motor ini dengan melihat mesin seperti ini, ujung kanan tampak ujung ini, pojokan ini, pojokan sebelah kanan ini dipapas pakai gerinda. Dipapas pakai gerinda, ingat. Dipapas pakai gerinda. Nah, papasan itu, pemapas itu, Anda lakukan step by step. Jadi, Anda papas, Anda pasang di kruas, Anda pasang magnet. Nah, coba Anda, kalau sudah memasangkan magnet, Anda coba geser. Geser berlawanan arah jarum jam. Coba geser ke sini. Nah, itu akan terasa ada longgaran yang tadinya kalau kita pasang magnet itu pas, tidak ada longgaran. Setelah sepi magnetnya kita papas, terasa ada sedikit longgaran. Jadi, magnetnya akan semakin maju ke depan. Kalau digeser akan maju. Celak. Nah, celak. Nah, akan maju gitu. Nah, itu menandakan berarti titik pengapian dari mesin ini sudah maju. Karena, atau sudah bergeser, karena cowak atau karena sepi magnet pengikat yang tadi sudah kita papas, sudah kita gerinda, dan mengakibatkan bergesernya titik-tik up pulser menjadi ke depan. Dan sebaliknya, apabila Anda mau memundurkan, tinggal balik saja, tinggal dibalik saja posisi dari sepi magnetnya berada di sebelah kiri. Jadi, Anda tinggal putera ke kanan, di sini akan terasa celak, itu sudah mundur. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah paham. Jadi, itulah cara menggeser, cara menggeser pick up atau titik pick up pulser, memajukan dan memundurkan titik rasio pengapian, tanpa harus merusak dari pick up pulser bawaan motor. Jadi, caranya hanya membabat atau menggerus bagian dari sepi magnet ini. Jangan khawatir, sepi magnet ini harganya murah, cuma 5.000 rupiah. Jadi, Anda bisa bereksperimen di sini. Ini bisa dijadikan bahan untuk eksperimen. Bubut atau papas bagian ujung pinggirnya, step by step, dicari sampai titik pengapian paling enak di motor Anda. Oke, sampai di sini dulu tutorial atau tips dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan semoga dapat Anda lakukan dengan sebaksa yang mungkin. Selamat mencoba, selamat bereksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.